Kita ulih setelah Bandung Raya Malam dengan informasi pertama. Bebersah seorang pria parubaya ditemukan tewas dalam sumur tua di kawasan Ciboga, Kelurahan Sukawarna, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, Rabu Siang. Diduga korban terpleset dan masuk ke dalam sumur sedalam 15 meter saat akan mengambil air. Warga Ciboga, Kelurahan Sukawarna, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, geger dengan penemuan mayat seorang pria parubaya di dalam sumur tua di sebuah kebun milik warga. Diketahui korban yang bernama Cece berusia 53 tahun tersebut, pertama ditemukan oleh seorang tukang kebun yang akan mengambil air dalam sumur tersebut. Keterangan yang pengelola kebun, ini waktu jam 8, kira-kira jam 8, mau ngambil air ke sumur, kemudian ada sarung, sarung itu disimpan, mau ngambil air di sumurnya itu, tak tahu ada yang bergantung di situ, ada orang. Warga langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Korban langsung dievakuasi, petugas tim kebakaran Kota Bandung dibantu aparat kepolisian. Diduga korban terpleset dan masuk ke dalam sumur sedalam 15 meter saat akan mengambil air. Saat ditemukan, posisi korban tergantung dalam tali timba. Lagi posisi korban tadi tidak tersembur? Tidak tersembur, tergantung di 2 meter dari bibir atas, dan itu pake tali yang timbaan itu, yang hitam. Sudah terlilit, sudah langsung gini. Proses efek posisinya itu susah? Lumayan susah, karena ada tanggul yang di kanan itu agak sedikit goyang, tapi Alhamdulillah kita bisa menanganinya. Untuk kepentingan otopsi, korban langsung dibawa ke rumah sakit Hasan Sadikin, Bandung.